Intro Welcome guys di youtube channel Susu Fitness Go, balik lagi bersama gue William, di video kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana cara menaikkan berat badan ini semua tipsnya udah gue coba dan terbukti efektif di gue jadi gue mau sharing ke teman-teman yang pengen naikin berat badan nah gue bukan yang paling pinter atau yang paling ngerti atau badan yang paling perfect cuma gue mau sharing karena ini terbukti efektif buat gue dan jika lo teman-teman menemukan sesuatu hal yang kurang cocok mau silahkan dikritik di komen dan gue udah research tips-tips ini semuanya efektif di gue dan terbukti benar nah, kali ini gue akan sharing tips cara menaikkan berat badan nah, dalam artian menaikkan berat badan gue gak maksud untuk jadi sekedar timbangan bergerak ke kanan, lu jadi makin gendut atau makin gede doang tapi yang gue mau adalah badan kita makin berbentuk tangan makin berisi, dadan makin tebal back makin lebar ya, seperti impian kita lah ya tips nomor 1 kalori surplus kalori surplus adalah kalori masuk lebih besar daripada kalori keluar simpelnya seperti itu nah, kalori keluar itu ya seperti kalian aktivitas nge-gym berenang segala macem ya bahkan napas pun itu juga mengeluarkan kalori kalori masuk untuk menaikkan berat badan orang sering ngomong lu mesti makan banyak porsinya besar tapi kan kita harus tahu apa yang kita makan jangan lu ngejar junk food segala macem yang penting kalori lu terpenuhi gak bisa begitu lu harus milih sumber protein yang benar karbo yang benar dan juga fat yang benar nah, kalori surplus yang gue sarankan itu seperti yang protein tinggi seperti kalian makan dada ayam sapi telur nah kan dan juga untuk sumber karbo kalian bisa dapat dari oatmeal atau roti dan juga untuk fatnya kalian bisa dapat dari salmon alpukat kacang-kacangan nah itu good fat-good fat yang juga bagus untuk menambah kalori harian kalian poin nomor 2 jenis latihan kalian kalau misalnya mau naikin berat badan jangan buang-buang kalori dengan cara semua alat di gym kita mainin gak efektif ya kan nah kalau dari pengalaman gue pribadi yang gue lakuin adalah compound movement apa itu compound movement gerakan compound itu adalah gerakan yang melibatkan dua otot sekaligus minimal dua otot contoh yang paling terkenal adalah bench press bench press itu kita pakai otot dada dan juga otot tricep otomatis sekaligus terlatih belum lagi ada tambahan front deltoid bahkan ada sedikit tambahan kena otot bahu kan enak gitu sekaligus latihan kena semua nah terus gerakan yang kedua contoh untuk latihan back adalah pull up atau lat pull down itu kena back kena rhomboid kena bicep kena forearm jadi lebih dari dua otot yang terlatih jadi kalau misalkan kalian terus fokus latihan yang berkualitas seperti compound movement compound movement seperti squat deadlift pull up bench press kalian akan lebih cepat grow dibanding kalian melakukan latihan isolation nah baru setelah kalian latihan compound kalau misalkan kalian mau latihan otot yang kayaknya oh tadi kurang kena nih baru bisa latihan isolation seperti bicep curl tricep atau osrak atau latihan trapezius nah ya seperti itulah latihan yang berkualitas nomor tiga yang paling penting adalah pemilihan nutrisi nutrisi yang perlu kalian perhatiin atau dalam bahasa fites adalah track calorie track macros itu adalah protein karbo dan fat pertama protein protein fungsinya adalah untuk pembentukan otot dan juga untuk membantu recovery recovery kalian makin cepat besoknya udah bisa latihan lagi udah gak sakit-sakit otomatis in the long term progress kalian akan lebih cepat dan juga kebutuhan protein harian untuk kita para bodybuilder adalah 1,5 sampai 2 kali berat badan let's say gue berat 72 70 deh biar gampang hitung berarti gue butuh sekitar 120 sampai 140 gram protein gimana cara dapetin protein tersebut utamakan dari pola makan seperti daging sapi ayam telur ikan nah itu kan kalian bisa track sekitar berapa protein yang masuk ke dalam tubuh misalkan kalian makan 200 gram ayam 200 gram ayam itu mengandung sekitar 60 gram protein kalian makan 200 gram ayam di siang hari lalu 200 gram ayam di malam hari berarti udah dapet 120 gram kurang sedikit kalian bisa pake whey protein atau dalam konteks ini mau naik yang berat badan kalian bisa pake namanya gainer nah yang kedua karbohidrat karbohidrat itu penting contoh gini deh kalian sebelum latihan makan nasi karena ada gula karbohidrat itu ada hubungannya dengan glikogen gula nah itu membuat kalian latihan lebih enak lebih tahan lama coba deh latihan posisi perut kosong gak makan biasanya satu pucat yang kedua gak ada tenaga ketiga gampang lemes nah itulah fungsi dari karbohidrat lagi pula karbohidrat itu juga bagus dalam penaikan berat badan karena bikin badan juga lebih padat makronutrisi yang ketiga adalah fat fat itu fungsinya fat yang baik ya bukan fat yang dari yang macem-macem fat yang baik itu fungsinya oke let's say fish oil bagus untuk kesehatan sendi dan juga untuk menurunkan kolesterol omega 3 bagus untuk jantung untuk otak jadi fat itu ustahain adalah fat yang baik fat baik bisa kalian dapetin dari alpukat dari salmon omega 3 fish oil nah itu banyak banget suplemen tentang omega 3 tentang fat yang baik yang bisa kalian cari di market jadi itu tiga poin yang di tiga nutrisi yang penting untuk kalian track yaitu protein karbo dan juga fat oke tips nomor 4 suplemen stack yang gue pake suplemen pertama yang gue pake adalah gainer kenapa gue pilih gainer karena gainer itu mempermudah gue untuk nambah kalori let's say gue udah after pulang makan sampai udah malem gue masih kurang sekitar 300-400 kalori untuk surplus gue pake gainer untuk nambahin kalori itu dan gainer yang gue pilih adalah enmes kenapa gue pilih enmes itu ada gue jabarin di video berbeda kalian bisa view tapi gue akan ceritain dikit perbedaannya adalah karena di enmes gue berasa gak kembung gue gak bloating dan juga karena dia ada apelin itu apelin tuh membantu untuk mempercepat penyerapan jadi kayak misalkan gue minum enmes jam 8 malem jam 10 malem pun gue masih bisa makan nasi gak begah gitu kan dan juga karena karbo dia dari karbo kompleks eh sorry karbo dia dari real food itu bikin gue merasa lebih padet dibanding yang gainer lainnya yang pernah gue pake karbonya itu dari maltodextrin jadi gue berasa kayak gendut aja gitu rasanya kayak tebel-tebel gak jelas gitu ya nah lalu juga kenapa gue pake gainer karena itu sumber protein gue juga dan juga dia ada kandungan mineral dan juga vitamin yang kita perlu untuk sehari-hari lalu yang kedua gue pake adalah kreatin kreatin yang gue pake adalah ANS kreatin ANS kreatin so far kreatin yang paling pas buat gue karena teksturnya lembut dan juga gampang gue campur-campur karena dia gak ada rasa dan juga udah farmagrid itu akan gue jelasin di video yang lain nah kenapa gue pake kreatin jadi hampir di semua artikel di semua di semua jurnal membuktikan bahwa kreatin adalah salah satu supplement wajib kalau kalian lagi bulking karena kreatin itu nambah power nambah energi jadi logikanya gini di saat kalian bisa angkat lebih berat otot kita akan lebih responsif untuk menjadi lebih besar misalkan dulu kalian angkat bench press 20 kg di saat kalian pake kreatin udah kelar fase saturasi sekitar seminggu dua minggu kita akan merasa perbedaannya terutama di power misalkan kalian dulu angkat 20 kg kalian pake kreatin bisa ngangkat sekitar 25 kg dengan repetisi yang sama otomatis tubuh akan terangasang untuk hipertrofi dan juga volume otot akan makin besar tujuan kita itu kan untuk grow jadi kreatin sangat membantu dan juga kreatin itu aman untuk dikonsumsi jangka panjang kalau misalkan kalian pake sehari sekitar 5 gram gak usah yang fase loading sehari 20 gram gitu-gitu kalau gue pribadi sih gak seperti itu ya kan karena itu cenderung bikin mules dan juga bloating ya untuk beberapa orang gue gak pernah gue selalu pake sehari 5 gram aja udah cukup lalu yang ketiga pre-walkout PWO kita sebutnya ya ini sebenernya butuh gak butuh kalau misalkan buat gue pribadi ini sebagai mood booster kalau misalkan gue lagi liatnya sendiri gak ada teman sparing agak bosen gue pake PWO dan juga itu bikin gue jadi lebih fokus tenaga nambah dan PWO sama kreatin bedanya PWO itu instant kalau kreatin perlu yang namanya saturasi dulu seminggu dua minggu baru berasa efeknya kalau PWO di saat itu lo pake di saat itu juga lo berasa efeknya cuman PWO kan banyak banget macemnya yang gue saranin adalah PWO tuh yang kandungannya lengkap bukan cuman gede-gedean kafein karena kalau lo pake yang gede-gedean kafein di minggu hari pertama lo pake ngefek hari kedua ngefek hari ketiga 4-5 lo pasti ujung-ujungnya mesti nambah surfing nambah dosis karena tubuh udah bikin eh karena tubuh udah mulai kebal dengan kafein tersebut nah kalau misalkan PWO yang gue saranin adalah gue pake GAT Nitraflex itu enak banget karena di dalamnya udah ada kandungan beta alanine citrolin malate gue pribadi pake itu berasa lebih nge-pump dan juga kalau cerai PWO nomor 1 yang paling penting buat gue adalah gak bikin kembung bloating gue pernah pake PWO merek ABC gue minum setengah jam sebelum latihan selama latihan gue malah sibuk sendawa perut gue gak enak ujung-ujungnya enak gitu latihan jadi malah gak maksimal nah jadi itu suplemen stack yang gue saranin ya gainer kreatin dan juga PWO itu butuh gak butuh kan fitness kita olahraga tujuannya itu untuk menjaga sehatan menjaga kebugaran nah kalau misalkan kalian fokus nambah kalori suruh plus tubuh akan makin gendut gitu kan akan makin besar kalau misalkan kita gak imbangin dengan kardio lama-lama metabolisme kita bisa jadi slow itu juga bukan hal yang bagus ya kan nah kardio itu juga bagus untuk menjaga kesehatan jantung juga lebih enak lah kalau misalkan kita beraktifitas jadi jangan menjauhin kardio karena gue lagi pengen naikin berat badan gue gak mau kardio ngapain buang-buang 500 kalori gue jangan seperti itu tujuan kita adalah untuk sehat nah jadi itu sekian tips dari gue 5 tips untuk menambah berat badan yang udah berhasil buat gue sendiri semoga teman-teman yang udah nonton video ini juga terbantu dan tips-tips yang udah gue share itu udah gue research dan rata-rata artikel-artikel di luar negeri pun mau menyarankan hal yang sama ya oke thank you for watching jangan lupa untuk like dan subscribe untuk teman-teman yang terbantu bisa share ke teman-teman lainnya supaya ya gede bareng kan lebih enak lah daripada logo dia sendiri gitu kan lalu berikutnya untuk teman-teman yang mau dibahas produk-produk apapun let's say tadi kreatin pwo atau gainer lain merek apapun yang kita mau breakdown boleh komen below nanti akan gue breakdown di video yang lainnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax